Kalian pengen punya HP tapi dengan desain yang cukup keren, dengan harga di kisaran 2 jutaan, mungkin ini dia jawabannya. Ya, perkenalkan ini dia Samsung Galaxy A13. Di video kali ini kita bakalan unboxing sekaligus ngasih first impression saya soal HP yang satu ini. Samsung A13, seberapa menarik HP yang satu ini buat HP di range harga 2 jutaan. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelumnya kita unboxing dulu sih Samsung Galaxy A13 ini. Tapi kalau misalkan kita perhatikan, buat desain dusnya ini sangat-sangat terlihat simple banget ya. Dan khas Samsung pada umumnya lah. Memang dari dulu desain dusnya Samsung Galaxy seri A tuh kayak gini, nggak ada yang berubah ya. Oke, di bagian depannya disini ada tulisan Galaxy A13 dengan warna HP-nya. Yap, warna HP-nya disini saya pilih yang peach. Kebetulan ada 3 warna, yaitu warna blue dan juga warna black. Nah, warna peach ini kalau misalkan kita lihat lebih cenderung ke warna gold atau nggak ke coklat gitu ya guys. Lalu di bagian sisi kanan-kiri ada tulisan Galaxy A13. Di bagian belakang polosan dan di bagian bawah disini ada beberapa selling point. Seperti nomor email dan juga storage-nya alias kapasitas memori. Kebetulan ini saya pilih yang kapasitas memori 6x128. Jadi langsung aja kita unboxing sih Samsung Galaxy A13-nya. Oke, di dalamnya kita mendapatkan kartu sekecil. Yang dalamnya ini pastinya buku manual. Dan juga kita mendapatkan kartu IM3 dengan total sebesar 120GB. Terus juga disini kita mendapatkan unit HP-nya tapi kita singkirin terlebih dahulu. Nah, di dalamnya lagi kita mendapatkan kepala charging dengan output 10W. Lalu kita mendapatkan kabel USB Type-C dan juga tak lupa kita mendapatkan SIM tray ejector. Kita beresin terlebih dahulu, habis itu kita langsung fokus ke HP-nya. Nah, di dia HP-nya Samsung Galaxy A13. Disini ada beberapa selling point dari si Samsung Galaxy A13. Dari mulai Infinity-V Display, terus juga Quad Camera dan juga Fingerprint. Jadi untuk selling point-nya itu aja. Langsung aja deh, kita ketekin HP-nya daripada kelamaan. Nah, ini dia untuk HP-nya. Dan kalau misalkan saya pegang, untuk bagian belakangnya ini bermaterial plastik ya, lias polikarbonat. Tapi disini agak sedikit melempem-melempem gitu ya. Agak menjendel-jendel gitu kalau misalkan kita pegang. Dan permukanya ini lebih glossy sih ya. Jadi kalau misalkan warna blue atau nggak warna hitam, mungkin bakalan terlihat percak sidik jari. Tapi karena ini warna peach, jadi nggak kelihatan banget sih buat sidik jarinya yang bakalan terceplak. Langsung aja kita nyalain si Samsung Galaxy A13-nya ini. Nah, disini kita bakalan setup-setup terlebih dahulu ya si Samsung Galaxy A13. Biar nggak kelaman, kita percepat saja. Dan ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A13. Oh iya, by the way, untuk Samsung Galaxy A13 ini udah menggunakan sistem Android 12. Dan untuk dukungan UI-nya udah pake versi 4.1. Oke, kita bahas dari segi desain terlebih dahulu. Versi-persi saya seolah HP ini buat masalah desainnya dari Samsung Galaxy A13. Menurut saya sih desain HP ini tuh cakep sih ya. Kelihatan anak muda banget lah dan matching gitu loh buat anak muda seperti saya. Apalagi desainnya disini cukup elegan dipegang. Walaupun memang berbahan material plastik, tapi cukup solid lah dipegang. Untuk diagonalnya pun juga terasa pas di tangan saya. Terus juga untuk bobotnya nggak terlalu berat-berat banget sih. Ya, saya cukup suka dengan desain dari si Samsung Galaxy A13 buat HP sekitaran 2 jutaan. Karena disini untuk masalah desainnya ya mencerminkan HP Samsung banget lah. Dan ini memang ciri khas Samsung banget. Desainnya klasik dan cukup premium. Yang saya suka disini dari modul kameranya. Yang terlihat HP-nya itu kelihatan nggak cenderung maju banget gitu untuk masalah lensanya. Disini lensanya agak sedikit mendelep ke dalam jadi nggak gampang menyentuh permukaan gitu loh. Beda dengan HP-HP 2 jutaan zaman sekarang yang dimana buat masalah lensa kameranya itu agak sedikit maju dan cukup nemen besar. Tapi lain cerita dengan Samsung Galaxy A13 ini. Yang terlihat tampilan modul kameranya ini mendelep ke dalam gini. Ya, saya cukup suka dengan desain seperti ini. Untuk lengkapan port-portnya, HP ini tuh udah cukup lengkap banget lah. Di bagian bawah ada lubang speaker. Yang posisinya ini udah ada di bawah jadi udah kekinian banget. Terus juga ada lubang USB Type-C, lubang antena, dan juga ada lubang cik 3,5mm. Di bagian kanan ada tombol fingerprint yang sudah menyatu dengan tombol power, volume up and down. Terus juga di bagian atas ada lubang mic. Dan juga di bagian kiri ada slot SIM card yang bisa dual SIM dan 1 SD card. Ya, yang absen dari Samsung Galaxy A13 ini cuma masalah dual stereo speaker aja sih. Cukup disayangkan lah. HP sekitaran 2,4 jutaan tapi nggak mendapatkan teknologi dual stereo speaker layaknya seperti HP entry level lainnya. Tapi walaupun bukan dual stereo speaker, kalian nggak usah khawatir soal kualitasnya. Di sini Samsung Galaxy A13 memberikan kualitas yang cukup bagus kalau menurut saya. Walaupun cuma pake mono speaker aja. Lalu kita pindah ke bagian sisi layar. Nah, untuk layarnya sendiri di sini pake panel PLS LCD dari Samsung. Dan ukurannya ini sangat pas, yaitu 6,6 inch. Dengan resolusi Full HD+, dan udah pake Corning Gorilla Series 5. Walaupun memang bukan pake panel AMOLED ataupun Super AMOLED. Tapi kualitas layar yang diberikan dari Samsung Galaxy A13 ini menurut saya hampir mendekati panel AMOLED. Ya, bisa dibilang ini layarnya hampir 11-12 lah dengan panel AMOLED. Mungkin kalau bisa saya katakan ini sepertinya panel PLS semi AMOLED kali ya. Soalnya kualitasnya bener-bener bagus banget guys. Buat diajak nonton film di sini detailnya dapet, warnanya pun juga cukup kontras, dan ya semuanya oke lah dari segi layarnya. Walaupun memang kekurangannya dari layarnya si Samsung Galaxy A13 ini cuma reverse rate aja sih yang masih 60Hz. Di brand-brand lain itu udah 90Hz atau enggak 120Hz. Yap, itu aja sih kekurangannya. Tapi menurut saya itu enggak menjadi kekurangan yang besar lah. Karena kualitas layarnya yang cakep menurut saya itu udah cukup membantu banget. Tapi ada satu lagi kekurangan yang cukup saya notice ya. Di sini dari ukuran bezel yang masih besar, terus juga untuk masalah desain layarnya di sini masih pake Infinity V Display. Kenapa enggak pake Dot Note Display? Padahal kalau misalkan pake Dot Note Display bakal jauh lebih bagus di desain dari si Samsung Galaxy A13 untuk masalah layarnya. Lanjut ke masalah performa. Yang untuk SOC-nya sendiri dia pake Exynos 850 dengan pabrikasi 8nm. Dengan GPU-nya yaitu Maligi 52. Nah, untuk performanya sebenernya Samsung Galaxy A13 ini cukup lumayan tangguh lah buat HP sekelas entry-level. Buat main game PUBG Mobile aja kita mendapatkan di settingan semode ultra. Nah, tapi untuk muscle IPS-nya di sini enggak stabil di angka 40. Paling kalau misalkan saya lihat ini di angka 25-30-an IPS aja sih ya. Dan jarang banget penyentuh di angka 40. Tapi harusnya HP ini buat main game sekelas Mobile Legends ataupun game FFX, HP ini tuh udah bisa ngelibas dengan cukup baik lah. Berkat performanya yang diberikan dari Exynos 850 dengan pabrikasi 8nm ini. Jadi kalau buat kalian yang suka nge-game, saya agak sedikit kurang ngerekomendasiin HP ini ke kalian. Buat masalah gyroscope-nya pun juga di sini enggak bisa diaktifin pas waktu saya main game PUBG Mobile di Samsung Galaxy A13. Lalu dari segi baterai, HP ini memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dengan tukungan fire charging hingga 15W. Nah, untuk SOT-nya saya belum tahu pasti ini bisa bertahan hingga berapa jam. Tapi harusnya buat kapasitas baterai 5000 mAh di HP Samsung itu mungkin bisa bertahan hingga 6-8 jam. Might be ya buat pemakaian normal. Tapi kalau buat main game-game berat, ya mungkin bisa bertahan hingga 4-6 jam aja sih ya. Lalu dari sektor kamera, HP ini memiliki konfigurasi quad camera. Dengan kamera utamanya beresolusi 50MP. 5MP untuk lensa ultrawide, 2MP untuk lensa makro, serta 2MP untuk lensa depth. Yap, kameranya ini memiliki resolusi yang cukup tinggi ya, yaitu 50MP. Dan untuk hasilnya kalau menurut saya sih udah cukup bagus ya buat kamera belakang dari Samsung Galaxy A13. Oke guys, jadi ini adalah seperekaman dari Samsung Galaxy A13 di resolusi Full HD Plus 30fps untuk kamera belakang. Ya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Di sini nggak ada fitur stabilisasi ini, jadi cukup jerak duduk ya untuk hasil videonya. Oke, di depan posisinya lagi hujan. Jadi ya, kita syuting di rumah aja deh. Kamera selfie-nya sendiri beresolusi 8MP dan untuk hasilnya ya mungkin kalian bisa nilai sendiri aja lah. Oke guys, jadi ini adalah seperekaman kamera depan dari Samsung Galaxy A13 di resolusi Full HD Plus 30fps. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau misalnya kita lihat memang tidak ada fitur image stabilisasi untuk kamera depannya ya guys. Ya, kurang lebih untuk audio dan kualitas video kira-kira seperti gini. Memang kalau misalnya kita lihat dari segi kamera kekurangan dari HP ini tuh cuma paling ya di image stabilisasi aja sih. Karena nggak ada fitur tersebut. Dan untuk hasil videonya bakalan jadi jedak-jeduk ya guys. Lalu untuk harganya, Samsung Galaxy A13 ini buat varian yang 4x128 itu dibantul dengan harga 2,499 alias 2,5 jutaan. Lalu untuk varian yang 6x128 itu dibantul dengan harga 2,699 alias 2,7 jutaan. Kesimplonya, apakah Samsung Galaxy A13 ini worth it buat dibeli? Kalau menurut saya sih HP ini worth it sih. Worth it banget bahkan. Karena spesifikasinya diberikan nggak bet-bet banget gitu loh. Dan Samsung kalau menurut saya nggak pelit banget lah buat spek ya. Buat sih seri Samsung Galaxy A13 ini. Karena harga dan spesifikasi yang diberikan itu udah standar banget. Dari segi layar, performa, kamera, baterai, dan lain sebagainya. Kecuali kalau misalkan layarnya pakai panel PLS dengan resolusi 720p itu baru pelit kalau menurut saya. Tapi ini resolusinya udah cukup tinggi yaitu Full HD+. Udah pakai Corning Gorilla Series 5 pula. Jadi udah aman banget lah. Performanya pun juga nggak kentang-kentang banget buat HP sekelas entry level ini udah cukup standar banget. Apalagi kameranya beresolusi cukup tinggi yaitu 50MP. Yang membuat hasil gambar itu jadi makin bagus lah ya. Walaupun nggak bagus-bagus banget. Apalagi ditambah dengan branding Samsung. Yang dimana kita tahu sendiri lah. Branding Samsung itu ya cukup lumayan juara lah buat HP sekelas Android. Ya menurut saya HP ini recommended buat kalian beli. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pendapat atau penumpatan yang lainnya bisa di langsung terus di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di bentuk no. Jika teman-teman mempunyai nanya teman-teman pengen DM kita. Channel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.